Sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah COVID-19 varian Omikron, Pemkot Tangerang menggelar tes swab PCR masal secara acak bagi pedagang pasar dan masyarakat, salah satunya bertempat di Pasar Anyar, Rabu, 5 Januari 2022. Tes swab ini menyasar 300 orang pedagang pasar dan anggota masyarakat. Kegiatan ini mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat meskipun ada di antaranya yang merasa takut dan deg-degan karena belum pernah disuap. Mereka mengaku senang karena setidaknya bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya saat ini. Terima kasih telah menonton! Kegiatan Kota Tangerang yang kita diberi kesempatan untuk mengadakan pedagang di sini untuk dipiksa untuk screening COVID-19. Hal ini kita lakukan di dua pasar, yaitu Pasar Bandeng dan Pasar Malabak. Dan tadi kita juga melihat, mungkin teman-teman wartawan juga melihat, mereka masih ada yang tidak mau disuap karena mereka bilang sudah divaksin. Itu tapi kita terus-menerus mengajak mereka dan Alhamdulillah mungkin sekarang sudah lebih dari 50 yang mau disuap. Mudah-mudahan ini kan tidak terjadi lagi penyebaran COVID-19 seperti tahun lalu. Karena saya melihat di TV dan saya mendengar berita-berita bahwa ada virus yang baru, yaitu Omekron. Dan mudah-mudahan tidak ada di Pasar. Karena itu Dinkas berupaya untuk tidak timbulnya penyebaran yang sangat cepat dari Omekron. Untuk PCR hari ini kuota yang disediakan di Pasar Anyar berapa? Kurang lebih kuotanya 300. Sampai apa, Bu? Hari ini saja, kemarin juga cuma satu hari-satu hari di masing-masing pasar. Pasaran PCR ini kepada siapa saja? Sebetulnya kepada siapa saja yang mau ada di Pasar Anyar ya, yang mau baik pengunjung, baik pedagang, maupun pegawai PD Pasar. Bu, apa ini bagian dari habis libur Nataru atau bagaimana, Bu? Hal itu juga memang kan Nataru ini banyak ya kemudahan di dalam PPKM ini ya. Walaupun kemarin dari tanggal 30 sampai tanggal 1 ada PPKM juga. Tapi mungkin ada orang-orang yang pulang dari Nataru atau pariwisata dan wisata ke luar kota. Dan inilah saat yang cepat untuk meneriksa kembali. Terus melihat pedagang hari ini masih ada yang sisa untuk dipisir. Tadi Bu Titin masih keliling, memarahi mereka. Ya, kalau saya itu hanya ingin menasehati karena saya juga adalah penyintas COVID-19. Jadi saya tidak ingin bahwa penyebaran COVID-19 itu ada di Pasar. Karena sangat tidak baik sekali ya untuk pedagangnya juga. Kan kalau dia kena virus COVID-19 ini, ya mereka tidak bisa berdagang. Karena itu saya sebetulnya sayang juga sih sama pedagang untuk memaksa mereka untuk ikut suami ini.